Halo people ya, what's up guys, balik lagi bersama gue Darma disini di Gizare Project Oke guys, hari ini kita bakal ngebahas build Kita bakal build Hoppa ya, eh Hoppa Marcedo ya guys ya Disini Marcedo adalah salah satu top DPS yang terbaik di game Pokemon World Dari pengalaman gue bermain dari awal ya guys ya Ya kalo sekarang itu gue udah late game, jadinya ya Paling tinggal di-dide aja Dan terkadang pun gue gak sering login ya guys ya Disini kita bakal ngebahas aja untuk Marcedo Ya, kalian bisa lihat disini, ini Marcedo Ini tuh dia paling bagus untuk neturnya ya Naughty, Brief, sama ini ya, sama Quiet ya Quiet itu adalah menurut gue neturnya paling bagus Soalnya dia bisa nge-heal berapa persentase setiap ronde-nya Ini bener-bener bagus banget ya guys ya Untuk sisanya ya, kalian di-ituin aja Di-sesuaiin aja Ini bisa pake relax, bisa pake brief Bisa pake gloomy, ini bener-bener bagus banget ya Terus kemudian untuk start ya, kalian maksimalin PM paling bagus sih for branch Soalnya dia bener-bener bagus banget ketika dia masuk adinya Soalnya dia malah increase 8% dari damage ability selama Setiap ronde selama 7 ronde, ini bener-bener bagus banget ya Jadi kalau 8x7, kalian bisa naik itu sekitar Ya, 56% ya, damage tambahannya Dari-ari gede banget, kalau for branch kalian merah pun itu damage-nya lebih tinggi lagi guys Untuk health item, gue saat rekomendasiin Kalau nggak upgrade, itu upgrade Electrizer Kalau nggak, King Rock Ketiga itu menurut gue adalah health item paling bagus untuk saat ini Jadi kalau kalian mau build health item di red effect ya, ketiga itu aja dulu guys Untuk talent, dia seperti ini Ya, ini udah paling bagus pokoknya Speed, jangan lupa Terus normal attack, jangan lupa Ini bener-bener bagus guys Oke Terus, action training maksimalin aja Ini udah bener-bener paling bagus Kalau untuk health item, ini gue masih seadanya ya Soalnya memang tuh kalau misalnya di red effect itu Susah dapetinnya guys Jadi ya gue pakein yang red effect-red effect aja Kalau misalnya kalian mau, ya kalian harus pake upgrade Kalau nggak upgrade, Electrizer Kalau nggak, King Rock Itu udah paling bagus Oke Dinamax-nya ya pasti kalian harus maksimalin ya Ini gue belum upgrade Dinamax Soalnya gue lagi sibuk Nah, liat ke 2 Pokemon gue ini guys Biar sampe level 120 dulu Baru gue upgrade ke Marshadow Terus gue upgrade ke Snorlax Ataupun Pokemon-Pokemon lainnya Untuk susunan line up Ini gue bakal jelasin ke kalian Kalau komennya early ya Bener-bener baru banget main Untuk formasi Untuk formasi Di early itu gue saat merekomendasikan kalian Nge-build growdown ya guys ya Growdown Terus ini Marshadow Kalian bisa build Snorlax Setelah build Snorlax Kalian bisa build Gira Tina untuk stun Ya, seadanya aja Kalau untuk Gira Tina Terus Kalian bisa build ini Terus Satu lagi itu Yang nerf world Pokemon Easy build Tapi bagus itu siapa ya Skyzor sih guys Skyzor ya Ya, kalian tinggal build Skyzor guys Mana sih Skyzor Ia Ini untuk susunan line up Tapi kalau Kalau kalian mau main itu Apa itu namanya Sekte Sekte Dragon Contohnya Ya, kalian bisa pakai ini Terus Garcom Saya memang Garcom itu Sangat overpower di early Garcom Kemudian Kalian bisa pakai Bukario guys Oke Ini menurut susunan line up Yang awal-awal Paling bagus Untuk dia Untuk Marshadow Untuk misty Untuk kristalnya Kalian bisa Gonta-ganti aja guys Sesuai sama kebutuhan Yang kalian ada Nanti gue bakal bikin konten Terpisah juga Tentang apa aja Kristalnya Menurut gue paling bagus Tapi untuk early Ya, kayak gini adalah Line up Yang menurut gue Paling bagus guys Jadi mungkin sekian Untuk konten kali ini Jangan lupa di like Dan di subscribe Dan see you di next video Goodbye Bye 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 sub indo by broth3rmax